Intro Harga beras melambung tinggi pada bulan September ini membuat warga berbutan untuk mendapatkan beras bulok Namun disayangkan, banyak warga tidak kebagian karena bantuan bulok hanya sejumlah 2 ton dalam sepekan Rumah pangan kita atau RPK yang berada di Pasar Datuk Rubiah Kecamatan Bangkorokan Hilir ini terpaksa melayani masyarakat yang membutuhkan beras tidak sampai 1 jam Sementara masyarakat yang membutuhkan beras bulok cukup tinggi Harga bulok relatif terjangkau hanya Rp11.500 per kilonya sedangkan beras lokal mencapai Rp15.000 per kilonya Ketua RPK Pasar Datuk Rubiah Anto mengatakan sebelumnya bulok menyalurkan jatah di RPK Pasar Datuk Rubiah mencapai 9 ton per pekannya Namun terhitung 1 September ada kenaikan dan harga head Rp11.500 per kilo dari sebelumnya Rp9.950 Bulok hanya menyalurkan jatah 2 ton per pekannya Nah kemarin itu kita dapat jatahnya sekitar 9 ton Nah beras ini terhitung 1 September kemarin ada kenaikan yang headnya berupa Rp11.500 Jadi bulok memberi perataan semua RPK Jadi RPK kita yang di Pasar Datuk Rubiah itu setiap hari Rabu itu masuk 2 ton Jadi 2 ton itu sekarang kita kasih ke masyarakat itu 1 kakak 1 goni Jadi kita bantu masyarakat itu sekitar 400 kakak Itu pun merasa masih kurang lagi Dan kami juga bermohon kepada RPK Kami bermohon kepada bulok lumai supaya kami ditambahlah untuk kebutuhan beras ini Penyaluran 2 ton beras oleh bulok tersebut hanya bisa melayani 400 kakak yang dinilai belum cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat Ketua RPK Pasar Datuk Rubiah berharap kepada bulok agar menambahkan penyaluran bulok agar bisa melayani kebutuhan masyarakat Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan